Oke sahabat, inilah hasil stack bunga mawar kita Ini sudah berumur lebih kurang 12 hari kita stack Ini sudah panjang sekali 12 hari ini sahabat Luar biasa Halo sahabat, kali ini kita akan melakukan perbanyakan bunga mawar Ini bunga mawar merah yang kita ambil batang Ini sudah, kita tunasnya sahabat Ini juga ada, sudah ada mata tunasnya Ini juga Ini akan kita perbanyak dengan menggunakan media air Tidak menggunakan tanah sama sekali Kita menggunakan sabun kelapa sebagai tempat tumbuh akarnya nanti Ini sabun kelapa yang sudah tua kita ambil Kita potong dua Nah ini kita bersihkan dulu sabun kelapa kita ini Ini kulitnya ini sangat keras sahabat Jadi nanti akar kita akan kesulitan menemuksinya Ini kita buang dulu kulitnya ini Nah oke ini selanjutnya kita buat ini lubang tanamnya disini sahabat Kita buat lubang tanam ya Ini juga sama Ini kita buat lubang tanamnya disini Ini agak keras Ini bagian sini kita buat Nah oke Selanjutnya Ini kita iris seperti ini Agar nanti ada pori-pori tempat akar kita Oke selanjutnya Ambil batang mawak kita Ini kita potong sampai sini Oke Dapat dua ini sabun Selanjutnya Kita bersihkan dulu Ini durinya kita buang dulu sedikit Nah ini nanti Mengenai tangan kita Bisa luka Ini kita buang sedikit Ujung ini Bekas gunting ini Lalu kita kupas kulitnya sekitar Dua sampai tiga senti Agar nanti disini Cepat tumbuh akarnya Lalu kita bersihkan sedikit Sisa-sisa kambiumnya Dengan tisu Satu lagi ini kita Juga bersihkan dulu ini Ini durinya kita buang dulu Oke lanjut Ini kita Langsung tancapkan ke dalam Sabut kelapa yang sudah Kita buat lubangnya Ini juga sama Ini kita buat Lubang Lalu kita tancapkan Seperti ini Oke Selanjutnya gelas kita ini Kita isi dengan air Air yang kita gunakan Sahabat Ini adalah air kolam ikan Oke Oke Nah Selanjutnya langsung Kita masukkan Ini ke dalam gelas Plastik Yang sudah kita isi air Ini juga sama Ini Kita potong dulu sedikit Ini kebesaran bagian bawahnya Oke Nah ini Sahabat sudah siap Dan ini akan kita simpan dulu Di tempat yang teduh Dan nanti kita akan lihat Perkembangannya Oke sahabat Inilah hasil Stek bunga mawar kita Ini sudah berumur Lebih kurang 12 hari kita Stek Ini sudah panjang sekali Tunasnya nih Sobat Luar biasa Ini Sudah panjang Ini juga Sudah mau panjang nih Tunasnya Ini sekitar 3 hari Ini bisa sampai segini Tunasnya nih Karena yang lama itu Menjelang Tunasnya keluar Kalau sudah keluar seperti ini Dia akan sangat cepat Panjangnya Sobat Nah ini masih sangat dunas Nanti ini akan kita taruh Di tempat yang terkena cahaya matahari Di bawah planet Ya sahabat Jangan matahari langsung Takutnya dia akan layu Karena ini masih sangat dunas Tunasnya Nah Nanti kalau sudah semakin panjang Tunasnya dan akarnya Sudah keluar dari sabut Ini biasanya belum keluar nih Nah Ya kan Biasanya kalau sekitar 12 hari ini Belum keluar akarnya Nah Nanti kalau sudah keluar akarnya Dan tunasnya semakin panjang Nanti bisa kita pindahkan ke media tanam Yang lebih besar Itunya menggunakan tanah Nanti kita akan gunakan Pot yang besar Ataupun polybag Oke sahabat Luar biasa Hasil Stek mawar kita Dengan sabut kelapa Berhasil Berhasil 100%